Intro Karena topografi yang pas, buah durian atau raja buah dapat tumbuh subur nih di Semarang, Jawa Tengah. Dari mulai buah durian lokal sampai motong dapat tumbuh subur di sini. Dan katanya untuk merawatnya dibutuhkan skill khusus. Apa ya? Yuk langsung kita cari tau aja. Halo Pak, apa kabar? Halo juga, baik. Gimana? Alhamdulillah baik. Pak mau lihat kebun boleh ya? Oke, kebetulan saya mau ambil durian di pagi-pagi ini. Wow, sudah siap-siap tali? Oke, siap-siap. Senjatanya sudah siap. Oke, yuk. Kita berangkat. Boleh. Wah, ini dia nih kebun durian montong di kawasan Gunung Pati yang selalu menarik perhatian karena kualitas duriannya gak diragukan lagi. Memiliki luas sekitar 120 hektare, banyak banget buah durian yang siap dipetik saat memasuki musim panen seperti saat ini. Wow. Wow, ini gede banget nih duriannya. Kayaknya ada deh 10 kilo. Wih, keren nih perawatannya. Pak, lu? Ngapain Pak di atas, Pak? Ini baru merumatkan tunas air ini, tau. Turun bentar boleh, Pak? Apa? Turun bentar. Oh iya. Kalau merawat durian lokal itu sampai tinggi-tinggi sampai ada 20 meter, paling pendek 15 meter. 20 meter? Berarti ini tukangnya masih pendek. Masih paling pendek ini. Memang kalau monti itu memang pendek-pendek kan. Oh, tapi Bapak sendiri ini pernah sampai 20 meter ya? Ya, kalau ngancangi merumati dan lokal itu sampai memang tinggi-tinggi. Ngikat-ngikat segala. Berapa tahun, Pak, ngelawat buah durian? Ngelawat durian ini sudah hampir 12 tahun mengikut Pak Temidi. Di balik kenikmatannya, ternyata buah durian juga butuh perawatan ekstra. Apalagi saat panen, durian tidak boleh dibiarkan jatuh. Karena selain membahayakan, buah durian yang jatuh menyentuh tanah juga akan rentan terkena jamur sehingga durian dapat membusuk dan jelas mempengaruhi kualitasnya. Caranya, durian yang sudah matang diikat terlebih dahulu. Cara mengikatnya, para petani harus memanjat pohon durian yang bisa mencapai 30 meter. Setelah diikat, diperlukan waktu 4-5 hari untuk bisa dikonsumsi. Nah, proses petik juga nggak sembarangan. Petani harus kembali memanjat dan menurunkan buah durian secara perlahan dengan tali agar buah durian tidak rusak terbentur tanah. Nah, ini harus pelan-pelan karena kalau dia langsung jatuh ke tanah, dia akan busuk. Ternyata tak cuma proses panennya saja yang butuh perhatian. Proses perawatan dari mulai pemibitan juga penting dilakukan untuk menghasilkan buah durian montong Gunung Pati yang berkualitas dengan cita rasa yang khas. Lingkungan kebunan harus bersih. Yang kedua adalah pemupukan rutin. Yang ketiga adalah termasuk pengurangan tunas air yang berada pada cabang-cabang yang kurang produktif. Yang keempat adalah penanganan panennya. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan adalah durian montong yang rasa lokal Gunung Pati, yaitu Monti. Cita rasa montong lokal inilah yang mampu menarik perhatian konsumen. Berbeda dengan durian montong dari Thailand yang dikenal dengan rasa manisnya, durian montong Gunung Pati Anda bisa merasakan sensasi lokal seperti aftertaste yang sedikit pahit. Ini saya tahu dari Medsos, katanya durian Gunung Pati ini enak. Rasanya creamy dan legit pokoknya. Legit ya. Setiap tahun ke sini atau gimana? Ini baru pertama kali ke sini, makanya ini mencobain, ternyata ya benar enak tenang pokoknya. Tertarik untuk mencoba? Langsung aja kunjungi kawasan desa Malon Gunung Pati, Semarang. Menariknya, harganya cukup terjangkau, yaitu sekitar 60 ribu rupiah per satu kilogramnya. Laras Putri Yusuf Fangara melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!